Oke teman-teman kembali dengan CMA di video Guru Topia ya Nah di sini nih CMA lagi butuh DL banget ya karena DL CMA nipis dan kebetulan di sini CMA punya yang namanya Venima ya buat kalian yang udah lama ngikutin pasti tahulah ya Venima word apa word untuk SSP RSP balok website ya Nah kayak gitu ya surgery gala juga ada kayak random-random fan gitulah punya CMA yang udah CMA kontrol udah cukup lama sini ini DL CMA di backpack CMA kosongin dulu di sini CMA pengen kolek-kolek ini CMA udah lupa sih waduh ngelak ya udah lupa sih stok berapa sih inget CMA terakhir untuk SSP set ini restok sekitar 20k kemudian kalau ini enggak usah dulu ya ini nanti nggak usah di kolek ya ini udahlah kita fokus SSP set sama SSP blog temen-temen ya ini jarang ada yang buka dan CMA buka ternyata ada yang ada juga ya yang beli ya kebanyakan sih orang-orang pada buat builder quest atau roll quest roll quest gitulah ya dan ini lumayan sih udah banyak ya CMA berharap dapat banyak DL ya buat summer gitu ya persiapan summer atau mungkin ya terserah lah buat apa nanti DL nya berharap bisa dapat 15 DL atau 10 DL ke atas mungkin dari SSP blog ini cukup lama ya bedu yang belum tahu ini SSP blog CMA ini udah sekitar sebulan-dua bulan belum CMA kolek dan ya CMA udah greget pengen kolek ya kan sekalian di kontainin lah ya untuk SSP setnya ini masih banyak yang belum sold karena ini sebenarnya dulu baru di restok ya sama CMA 20k dan ya lihat banyak kali yang belum sold ya tapi ya udahlah ya ini CMA bakal coba langsung percepat untuk kolek-kolek WLD pending ya untuk kolek-koleknya sih mungkin SSP set sama SSP blog aja ya untuk yang RSP blog set enggak usah karena stoknya waktu itu dikit banget jadi yaudahlah ini aja ya ini banyak juga yang di live streaming greget pengen kolek-kolek juga ya cak kolek cak cak kolek nah ini ya ini kontennya ya CMA bikin konten langsung aja ini CMA percepat temen-temennya untuk kolek-kolek WL dan kita lihat nanti alhasil dapat berapa CMA bakal coba update ya langsung aja CMA percepat temen-temen selamat menikmati 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 dan ya sampai sini sebelum pelamping ternyata CMA udah balik modal temen-temen ya jadi 20k itu kurang lebih kalau rate 60 itu 12dl ya anggap aja 12DL lah ya CMA udah balik modal dan selebihnya bisa dibilang profit sih CMA udah ambil ini harga setnya itu dengan harga sekitar ya itu sekitar 60 waktu itu ya karena sekarang juga lagi turun juga ya kan SSP lanjut CMA bakal coba kolek-kolek lagi teman-teman ya ini sebenernya udah lama ya udah cukup lama dan ya mungkin udah sebulanan lah dan harga-harganya kalau kalian lihat tadi itu harganya juga ikutin harga lama sih jadi ada yang susah sold ada yang gampang sold karena harganya udah berubah-berubah gitu lah ya dan ya disini CMA dapet 13DL 1WL ya dan ternyata ini juga gak sold juga mungkin karena terlalu mahal ya kan karena udah harga lama nggak pernah CMA CMA update dan masih banyak sisa sampai sini aja sih untuk SSP sheet-nya teman-teman ya dengan harga ya anggap aja 13DL ini balik modal udah gitu aja lah ya dengan harga yang cukup lama itu ya oke dapet 13DL 1WL CMA bakal masukin storybox lanjut CMA bakal coba kolek-kolek untuk SSP baloknya ya nah disini CMA udah ngetik seinget saya CMA ya bentar coba CMA cek disini oh bukan nih ya bukan-bukan kita lanjut ya untuk SSP bloknya terakhir CMA restock itu 12K 12K SSP ya jadi beli-beli SSP pack 12K terus CMA tap-tapin teman-teman nah tapi sebelum itu CMA udah restock juga sih mungkin kisaran 15-20K juga lah ya anggap aja 20K juga ya berharap dapet 12DL juga ke atas lah ya disini CMA bakal langsungin aja lah ya langsung speed speedrun lagi ini gak bakal dapet begitu banyak sih karena SSP balok itu rata-rata harganya 200x1 100x1 kayak gitu teman-teman ya nah kayak gini-gini ini juga mahal sih CMA jualnya tapi ya buat kalian yang mau mampir atau nyari barang-barang gitu kan yang buat rule quest, deli quest terutama sih builder quest sih nah kalian bisa mampir ke Venhima ya mungkin aja ada harga yang cocok gitu kan nah bisa dibeli itu ya ya udah langsung aja CMA percepat teman-teman ya dan wow baris pertama dapet 1DL 41WL ya ini cukup cukup profit banget ya profit banget sih bisa dibilang teman-teman ya parah ya dan disini masih ada yang soal nah pertanyaannya gini loh kok ada yang beli ya settingan ya enggak guys ini gak settingan guys ini emang bener ada yang beli dan kan kalau ngikutin live streaming CMA pasti kalian tahu mereka yang beli tuh kebanyakan rollers, deli quest, sama satu lagi builder atau apa ya orang yang suka ngedesain nah orang yang suka desain biasanya gak mau ambil ambil ribet teman-teman gak mau ambil beli set tapi situ tanem lagi nungguin enggak mereka tuh langsung teman-teman langsung beli block langsung desain karena butuhnya gak banyak juga yaudah kita percepat lagi ya untuk selanjutnya IHCMA berharap dapet 12DL biar balik modal sih harus nih balik modal cuman yaudahlah ya kita coba ya selamat menikmati nah oke teman-teman sampai sini udah mulai berasa ya sampai sini tadi ada beberapa yang udah dapet 1 collectnya 36WL dan disini udah mulai berasa nih 47 gitu ya sekali collect dan kita bakal coba pelan-pelan 25 ya eh 26 ya nah ini 12 ini juga 12 hingga 14 ternyata ya ini 7 oke ini udah mulai berasa nih ya ini ini barisan ini sampai terakhir ini udah mulai berasa kita langsung coba gasken ya 10 oke wow 25 ya air ya ini western building hmm 38 kan gigi nah ini sih setau caiman ini gede ini ini ada 800 blok ya ini setelah caiman restok yang terakhir dan wow 71WL teman-teman ya gigi gaming ya hmm udah 9DL kita pegang ya nah ini juga nggak begitu banyak sih yang banyak itu item item yang item item gede lah ya item item rernya itu ya betap setelahnya nah ini tuh dapet 32 balok lo ya bukan set lo ya oke lanjut sini harusnya dikit ini juga harusnya dikit dan ini harusnya gede harusnya ya ini harusnya gede dan ya 52 itu gede teman-teman ya untuk ukuran SSP blok itu gede ya gede tuh gede dan ini ya ini juga lumayan ya 36 dan ini harusnya bubble wap ini gede harusnya ya ini masih ada stoknya dan ya 47 udah mulai berasa ya disini ya udah mulai berasa hmm ini 41 loh ini juga ya 41 ya salon ini harusnya dikit nggak begitu banyak oke nggak masalah kita gaskan lagi 13 WL 5 WL oke ini normal lah ya normal-normal nggak begitu orang butuhin gitu 14 WL untuk orang ya desain atau setting dan lain-lain ini harusnya lumayan ini harusnya ya ya 33 ya lumayan ya nah ini blue block ini saya ingetnya ini masih banyak sih nah 25 lumayan lah ya ya nggak nggak ya udahlah ya cukup lah ya ini 26 oke 26 nah ini ini harusnya banyak nih ini stoknya masih banyak juga sih kemarin stok sampai 1000 apa 1500 gitu loh sih lihat bro berapa ini bro 82 WL 82 udah balik modal anggap aja 20k SSP pack kemarin pencahima restok ya SSP setnya 20k SSP bloknya 20k 13 DL dibalik modal dan ini lihat 52 lagi jauh lebih profit cuman susah nah ini 28 ya oke 12 normal 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 oke kita coba lagi ya ini udah mulai-mulai lebih seger lagi gini harusnya nih ya setelah ini nih setelah portulis nih portulis ini udah mulai seger seharusnya hmm 30 ya oke seger setelah ini nah ini ini barisan ini ini barisan barisan terakhir ini ancin stonekit ya kita lihat ya stok tinggal 800 ingatku 1500an ya hmm 80 WL 80 WL asli hero oke 15 nah ini ini juga nih kaktus nih kemarin sempat kena daily quest juga dan ini di restock setelah daily quest cemar restock dapat 420an dan kita lihat 1DL ya 1DL 14 WL ya seger banget ya ini seger banget ya seger banget kemudian 8 WL ini harusnya juga lumayan peminatnya tuh 26 lumayan ini gak begitu banyak ush banyak juga 28 ya aku kira gak begitu banyak paling 19 WL atau 20 gitu nah lebih cusco 14 WL nah itu udah normalnya segitu sih nah dash red ballon nih 10 per WL itu mahal kayak sih ada yang beli buat roll quest biasanya atau mungkin buat nge troll gabut-gabut gitu ya tinggal 700 nah 57 19 DL ya oke 19 DL cek volia 10 per 1 tuh ini lebih gak ngotak sih gak ngotak sih ini guys mungkin orang-orang buat ngedesain kali ya butuh cuman 10 biji eh kurang beli lagi eh kurang beli lagi gitu kan oke 73 WL foliage terus pelambing pelambing kemarin sempet delikus gak lupa gue tapi sempet sih sengetku sebelum kaktus itu dan ini pelambing ada stok 1500 apa 2000 gitu kita lihat ya wow 1DL juga sama kayak kaktus ya sama kaktus ya kaktus juga 1DL14 ini saltbox gak begitu banyak ini biasanya sih banyak sih untuk orang desain juga lumayan sih nah kan bener 94 WL kalau ini oke 16 boleh lah ya forsell sing ini untuk roll builder dan kemarin sempet deliku tapi dikit yang beli karena waktu itu stopnya udah sold tapi belum jmr stock ya asong ini harusnya gak begitu banyak wah gak expect sih jujur li gak expect sih dapet 22 DL keatas gak expect sih oke sampai sini out ya tuh tinggal 80 biji 83 WL satu fending lor wah selisih GG sih oke ini normal airfan airfan 15 WL ini gak begitu banyak juga karena hargan juga cukup murah ini 20 ini dari kemarin 4 WL dan last 16 WL oke 25 DL 38 WL jauh lebih profit SSP blok ketimbang SSP set tapi CMA ada tapi nya dulu nih ntar ya sabar sabar kita total dapet berapa DL dari kolek SSP blok dan SSP set di Venhima total 38 DL 39 WL mantap sih ya kita FK disini aja teman teman nah sedikit penjelasan buat CMA SSP set jauh lebih banyak pasarnya dan lebih cepet soldnya ketimbang SSP blok jadi CMA gak bisa sarankan atau rekomendasikan kalian untuk buka SSP blok juga karena gak semua orang bisa buka SSP blok kemudian pasarnya juga susah ini kenapa bisa lebih banyak SSP blok profitnya karena SSP blok disini udah 2 bulanan lebih mungkin ya CMA ngurus dan baru di restock pertama kalinya itu dapet 2 bulan kalau yang mungkin gak sampai sebulan apa sebulanan lah ya jadi kesimpulannya tetep SSP set lebih direkomendasiin ketimbang SSP blok karena pasar SSP blok ini kalau kalian gak SB atau gak promosinya keras gitu kan susah soldnya jadi jangan ditiru bukannya CAIMA tidak mau berbagi profit dari SSP blok tapi jujur susah guys 2 bulan itu lama dan DL kalian sekitar 12 DL ya itu nyantol selama 2 bulan jadi kalau gak pake DL yang bener bener dingin jangan serius mending kalian SSP set dan kalian puteri belajar di SSP set puterin untuk harga harga SSP bloknya disini CAIMA juga cukup mahal dan ternyata masih ada yang beli itu pun bisa dibilang ketolong dari kalian kebantu sama kalian yang kalian nonton streaming CAIMA dan konten ini promosi lagi jadinya kan buat kalian yang nyari balok SSP gak usah susah di Vendima udah disediakan kalau udah solve kabar CAIMA itu restock tuh restock tuh udah habis tuh nah ini udah restock tadi ada yang stock ya ada stock nya habis maksudnya stock nya habis nah itu bakal coba restock lagi ya oke mungkin sampai sini aja untuk yang SS surgery krem gala dan lain ini random item CAIMA CAIMA gak perlu collect collect lah ya kalian yang mau mampir kesini monggo ini ada RSP tapi belum CAIMA restock lagi karena dananya kemarin CAIMA pakai untuk yang lain RSP block juga ada tapi sebagian doang ya mungkin kedepan bakal Fendima ini bakal full SSP RSP SSP block RSP block nah mungkin lengkap ya ditunggu aja mungkin sampai sini ini yang kalian tunggu kolek nih dapat 38DL 39 itu SSP visit sama block doang sampai jumpa di next video dan see you next time saya Sampai jumpa